apa sih itu nama handle apa boleh nama handle itu sama dengan nama channel bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sesama para youtuber di bulan lalu mungkin kita mendapat pemberitahuan dari pihak YouTube melalui Gmail tentang penambahan nama handle di setiap channel kita masing-masing nah meskipun tentang handle ini sudah hampir mau sebulan lebih tetapi nih bagi para youtuber pemula khususnya yang baru mengetahui adanya handle dan belum paham apa itu handle sendiri yuk simak terus video ini sampai selesai karena di video kali ini saya akan membahas mengenai handle oke teman-teman ini sekilas email dari pihak YouTube bahwa sekarang YouTube memungkinkan semua channel untuk memilih handle nah tapi sebelumnya apa sih itu handle dan apa kegunaannya untuk channel kita kita langsung saja pergi ke settingannya ya teman-teman kita buka akun YouTube studio channel kita masing-masing kita buka YouTube studio melalui aplikasi Google Chrome kita masuk ke akun YouTube studio kita klik ya teman-teman nah tampilannya seperti ini ya teman-teman kita langsung ke menu penyesuaian menu kedua dari bawah disini ada tiga menu kita pilih info dasar nah teman-teman di bawah kotak nama ada handle kita bisa mengetik nama sebutan unik untuk channel kita masing-masing dengan menambah huruf dan angka kalian bebas untuk menentukan nama handle atau nama unik untuk channel kalian masing-masing kita tinggal ketik saja kita tinggal ketik saja nah jika nama handle yang kalian tulis kotaknya berwarna merah seperti ini berarti ada kesalahan dalam penulisan dan di bawah ada instruksi ya teman-teman bahwa handle hanya boleh berisi huruf angka titik tanda hubung dan garis bawah kalian bisa memperbaikinya nah jika kotak nama handle nya berwarna biru seperti ini mungkin itu karena nama handle yang kalian tulis sudah orang lain gunakan dan di bawah biasanya ada nama handle lain yang disarankan pihak youtube untuk nama handle kalian dan di setiap awal dari nama handle kita otomatis ada ad ya teman-teman jadi ad nama handle kita itu tidak bisa kita rubah karena itu ketentuan dari pihak youtube dan juga di bawah nama handle otomatis ada url link dari nama handle kita sendiri nah jika di gmail kita diberitahukan kita bisa mengubah handle sampai tanggal 14 November kemarin tetapi jangan khawatir ya teman-teman bagi kalian yang baru mengetahui handle kalian bisa merubahnya kapanpun dan tidak terbatas ya teman-teman jadi buatlah handle yang unik dan mudah ditemukan oleh orang-orang dan jangan lupa ketika kalian sudah menyeting untuk nama handle ini kalian klik publikasikan agar perubahan ini bisa tersimpan di channel kita masing-masing oke teman-teman bagaimana sudah paham bukan untuk nama handle sendiri itu merupakan nama unik untuk sebutan nama channel kita masing-masing nah bagaimana jika nama handle kita sama dengan nama channel kita sendiri tidak ada larangan ya teman-teman tetapi disini youtube menyarankan kita untuk membuat nama unik untuk channel kita masing-masing karena itu juga akan berpengaruh pada pencarian orang-orang supaya channel kita mudah ditemukan di pencarian youtube nah segitu saja video saya kali ini semoga video ini dapat menambah pengetahuan bagi kita semua disini saya tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajarkan teman-teman disini saya juga masih dalam proses belajar mohon maaf kurang lebihnya jika ada kritik dan saran teman-teman boleh tulis di kolom komentar karena itu sangat membantu bagi perkembangan channel ini terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like comment subscribe dan tunjukkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel ini salam siratu rahmi salam sadayana salam saduluran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati